Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video kedua saya tentang tutorial Prezi nah pada video pertama saya menjelaskan langsung presentasi di webnya itu ya jadi memang kita kalau memang enggak mau bayar itu ya kita presentasinya langsung di webnya ini kita login kemudian kita bisa langsung presentasi jadi ini adalah tutorial Prezi yang tadi saya buat kalau memang belum ada atau banyak presentasi yang sudah dibuat nah ini kan The All Owners Created By Me supaya enggak bingung nah ini hanya ada satu yang tadi saya buat nah sebenarnya cara save-nya itu adalah cara untuk menyimpan itu kita klik tanda panah 3 disini nah disini kan ada download nah pertanyaannya adalah kita mau bayar atau tidak gitu ya download your presentation atau present offline with Prezi Plus bayarnya berapa sih? nah coba kita buka nah disini kalau saya baca-baca sih bayarnya sekitar 3 dolar yang paling murah ya disini unlock features jadi fiturnya itu masih di kunci gitu ya kalau kita mau gratis ya sudah kita presentasinya disini saja langsung di apa namanya langsung di browser gitu jadi kita buka browser kemudian kita bisa langsung presentasi kalau mau di video juga bisa gitu ya misalnya saudara pelajari dulu tentang OBS misalnya merekam layar dan seterusnya nah ada juga cara lain ya cara belakang misalnya harus dengan crack begitu tapi saya tidak mengajarkan ya ada banyak sih yang mengajarkan software-software itu bisa di crack begitu tapi saya mengajarkan tutorial ini di jalan yang baik dan benar ya itu saja jadi kalau ada pertanyaan bisa di save nggak sih? bisa caranya bayar 3 dolar ya minimal ya kalau bagi saudara itu uang yang sedikit ya 3 dolar itu berapa sih? taruh kata 15 ribu per dolar yang 45 ribu lah 45 ribu per bulan nah saudara bandingkan dengan manfaatnya itu lebih besar manfaatnya atau lebih besar kosnya begitu kalau memang lebih besar manfaatnya ya silahkan bayar nggak apa-apa oke demikian saudara intinya bahwa pertanyaan bisa di save nggak bisa cuma ini kalau kita pakai basic yang free ya masih digembok gitu solusinya kalau memang pengen yang free tanpa berbayar ya presentasinya pakai browser gitu syaratnya ya saat saudara presentasi itu harus ada koneksi internet yang baik begitu karena pernah ketika saya dulu kuliah ya ada teman saya yang pakai prezi begini ternyata pas kok kebeneran koneksi internetnya nggak baik jadi dia terhambat nah untungnya dia punya cadangan pakai powerpoint biasa gitu ya lebih safe gitu ya lebih safe karena kalau pakai gratisan dan pakai browser itu harus punya koneksi internet yang lancar supaya tidak putus-putus begitu demikian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh